...korupsi, tapi Prabowo Subianto juga mengingatkan bahwa pemerintah ini bekerja untuk rakyat. Ia meminta pemimpin di setiap tingkatan untuk mengutamakan rakyat. Prabowo mengatakan pemimpin bekerja untuk rakyat dan bukan untuk kerabat. Pernyataan Prabowo Subianto mendapatkan tepuk tangan peserta sidang paripurna MPR. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan, bukan, bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu, bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Kalau bicara rakyat di pidato perdana tadi berapi-api, itu kesan yang bisa terlihat langsung, Pak Wit. Bisa disampaikan, Anda yang mengenal Prabowo Subianto dengan pidato seperti ini, apa pesan yang disampaikan? Negasannya seperti apa, Pak Wit? Ya, Pak Prabowo ini sangat-sangat concern terhadap rakyat itu. Kalau kita membaca buku Paradok Indonesia, itu kita melihat bahwa Indonesia sangat kaya, tetapi rakyat miskin. Nah, ini yang ditunjukkan bahwa kita bekerja untuk rakyat dan kalau kita punya pemimpin, itu harus bekerja untuk rakyat. Untuk memakmurkan rakyat. Nah, tadi sudah jelas bahwa Pak Prabowo selalu mengatakan di setiap, dengan kader-kadernya, dengan kami semua, bahwa kita ditekankan, kita harus dekat dengan rakyat. Kita harus bekerja untuk rakyat. Karena Pak Prabowo tahu bahwa kita melihat dari awal pidatonya juga mengatakan bahwa angka kemiskinan itu masih tinggi di Indonesia. Dan itu kita melihat, jangan kita bicara angka, tetapi inilah kenyataan yang harus dilihat oleh Pak Prabowo, dikatakan. Artinya, bahwa pemimpin itu berpikir bagaimana kita memakmurkan rakyat. Bagaimana kita mensejahterakan rakyat. Pemikiran-pemikiran Pak Prabowo ini adalah pemikiran yang memang seorang negarawan yang memang berpikir untuk kepentingan rakyat. Dan ini adalah satu hal yang Pak Prabowo sekarang ini sebagai presiden, ini adalah salah satu blessing untuk rakyat Indonesia. Bahwa nanti ke depannya kita akan menuju kemakmuran dan kita akan diberikan satu kesejahteraan dan kita bersama-sama bisa menikmati apa yang menjadi kekayaan kita semuanya. Jadi ini adalah merupakan satu bentuk di mana Pak Prabowo itu meminginkan bahwa kita ini sebagai negara kaya, kita menikmati apa yang ada di dalam negara ini. Tidak seperti sekarang yang selalu disampaikan dalam setiap kesempatan dengan di Buku Paradok Indonesia itu. Makanya kita melihat program-program Pak Prabowo, suasepada pangan. Suasepada pangan ini sangat penting karena bagaimanapun juga bahwa kalau rakyat itu sudah bisa makan, maka tentunya kita ini akan sejahtera dan kita akan makmur dan kita akan diberikan suasepada pangan itu.